Anak di bawah umur yang sedang mengendarai motor menjadi korban pengeroyakan oleh sekelopok geng motor di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Pengeroyakan ini terekam CCTV milik warga dan viral di media sosial. Sekelopok geng bukan pengeroyakan ini terekam CCTV milik warga di Jalan Surit, Pasar 2, Prabu Muli Utara, Sumatera Selatan. Korban tiga pemuda pengendara motor yang masih di bawah umur ini tidak berani melawan saat geng motor memukuli dan menendang di sekujur tubuh, lataran jumlah pelaku yang cukup banyak. Akibatnya, ketiga korban mengalami luka memar di sekujur tubuh akibat benda tumpul yang digunakan pelaku. Menurut keterangan salah satu korban, pelaku memaksa menghentikan kendaraannya dan tiba-tiba langsung memukul secara beramai-ramai. Sementara itu, Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Polres Prabu Muli, Ibtu Sardinata, mengakui setelah menerima laporan dan berhasil mengamankan tiga orang pelaku pengeroyakan yang masih berstatus pelajar sekolah menengah atas atau SMA. Saat ini ketiga pelaku tengah menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan terkait pengeroyokan. Sedangkan pelaku yang sudah diketahui identitasnya dalam pengejaran petugas. Atas perbuatan tersebut, para pelaku terancam pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Brima, AINIS melaporkan.